sehingga kasus ini nyatakan kasus tersebut telah ditutup. Keluarga pelaku dan orang tua dari Almarhum Muhammad Syukur menempuh jalur damai yang dimediasi oleh Unit Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pabes Makassar pada Rabu Siang. Dalam kesepakatan tersebut, ketiga orang tua pelaku meminta maaf kepada kedua orang tua Muhammad Syukur atas kelakuan anaknya yang telah menewaskan korban. Perdamai yang ditandai dengan ditutupnya kasus tersebut, orang tua pelaku, juga korban serta sejumlah pihak terkait seperti kasus badan perlindungan perempuan dan anak dan pihak badan pemasyarakatan melakukan penandatanganan nota kesepakatan di hadapan polisi. Sementara itu kedua pihak sepakat, pihak korban tidak menuntut dan akan mencabut laporan kasus tersebut. Perdamai ini dilakukan setelah dilakukannya diversi atau menghindarkan proses penahanan terhadap anak serta penerapan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Kedua belah pihak sepakat, sepakat untuk damai. Jadi dari pihak pelaku meminta kepada pihak korban, keluarga korban untuk meminta maaf dan meminta untuk didanakan secara keluargaan dan pihak korban menerima. Secara psikologi, anaknya, kemudian ada juga intervensi ke keluarganya karena kan ini persoalannya mereka sosial atau pembicaraan bagaimana keadaannya. Kemudian PP Kota juga mengatakan bahwa akan ada pendampingan psikologi. Pembedahan perempuan provinsi juga akan mencoba menggali ulang lagi perubahan dengan apa yang bisa dilakukan untuk supaya kemungkinan seperti ini tidak terulang lagi. Selanjut, Waridah berharap orang tua pelaku dapat melakukan pendampingan psikologi serta bimbingan terhadap para pelaku agar memahami perbuatan yang sebelumnya. Muhammad Syukur, siswa kelas 1 SD, Samalan Raya 5, Makassar, meninggal dunia akibat diduga dikeroyok oleh ketiga temannya. Muhammad Syukur, sempat dirawat di rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Fahizal Wahab, Mesmo TV.